Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kisah Bekisar Pangeran Pakek Alkisah Sang Raja Mangkurat Agung selama menduduki tahta sudah mempunyai banyak putra. Putra dari istri asal Surabaya merupakan putra tertua yang diharapkan kelak menjadi raja. Sudah diberi gelar Pangeran Atipati Anom Mataram. Dua putra lainnya dari satu ibu, keduanya bernama Pangeran Puger dan Pangeran Singosari. Masih ada lagi putra dari lain ibu bernama Raden Martosono. Juga masih ada lagi putra yang masih kecil bernama Raden Topo. Pada saat itu kakek dari Pangeran Atipati Anom Mataram masih hidup, yakni Pangeran Surabaya atau yang dulu dikenal dengan nama Raden Pakek. Sang kakek sudah tinggal di Mataram. Pangeran Surabaya mempunyai ayam Bekisar yang dipelihara sejak kecil. Bekisar itu semula betina, tetapi lama-lama menjadi jantan. Si Bekisar indah warnanya, tak seperti umumnya Bekisar lain. Karena warna yang bagus dan keanehan yang terjadi tersebut, Pangeran Surabaya bermaksud memberikan kepada Sang Raja sebagai hadiah. Pangeran berpikir bahwa Bekisar aneh itu pantas menjadi hewan peliharaan Sang Raja di istana. Pangeran Surabaya berkata kepada Sang Istri, Ratu Andansari, Bekisar ini akan aku hadiahkan kepada Sang Raja. Dengan dipungkus kain sutra, Pangeran Surabaya membawa Bekisar tersebut ke istana. Setelah melapor kepada penjaga, Pangeran Surabaya dipanggil menghadap Sang Raja. Pangeran Surabaya berkata, Saya mengaturkan Bekisar ini kepada Batuka. Bekisar ini dulu betina, tetapi lama-lama menjadi jantan dan indah warnanya. Sekarang sudah dewasa dan sudah bisa berkokok. Saya aturkan kepada Batuka sebagai hadiah. Mendapat hadiah Bekisar aneh dan langka, Sang Raja tampak gembira. Namun di dalam hati Sang Raja punya penafsiran lain atas pemberian Bekisar itu. Dalam hati Sang Raja sangat marah karena mengira Pangeran Surabaya sedang menyindir dirinya. Ketika pagi harinya bertemu dengan para mantri, Sang Raja berkata, Hei para mantri, si paman Surabaya kemarin memberi Bekisar. Yang dikatakan awalnya betina, tetapi kemudian berganti kelamin menjadi jantan. Perasaanku, paman Surabaya seperti memberi sindiran kepadaku. Agar aku segera lengsir dan memberikan kedudukan Raja kepada cucunya, si Pangeran Atipati. Yang demikian ini bisa disebut gigi mongso, atau menghendaki sesuatu sebelum tiba masanya. Para mantri sangat takut mendengar perkataan Sang Raja yang mengandung kemarahan. Tak lama kemudian sudah tersiar kabar, bahwa Pangeran Surabaya ingin Sang Raja segera lengsir dan mengajukan cucunya sebagai pengganti. Pangeran Surabaya pun sudah mendengar berita tersebut. Pangeran sangat takut, karena pemberian ayam Bekisarnya ditafsirkan lain oleh Sang Raja. Dianggap sebagai isarat agar Sang Raja lengsir. Padahal dalam mimpi pun Pangeran Surabaya tak pernah punya maksud seperti itu. Pangeran Surabaya kemudian bermaksud menjernihkan perkara tersebut. Bersama istri dan para anak-anaknya, Pangeran Surabaya hendak menyerahkan hidup dan mati kepada Sang Raja. Semua kerabatnya kemudian dibawa menghadap Sang Raja dengan cara melakukan pepe, yakni menyembur diri di alun-alun. Pada waktu itu, Sang Raja sedang mewisuda putra peninggalan Ratu Wetan dari hasil pernikahan Ratu Wetan dengan suaminya terdahulu. Si anak diberi nama Raden Aryo Notobroto. Pada saat itulah, Pangeran Surabaya melakukan pepe di alun-alun. Anak dan cucu serta kerabat yang dibawa pepe ada 64 orang. Ketika melihat ada banyak orang pepe di alun-alun, Sang Raja kaget. Segera mengirim Gandek untuk memeriksa siapa yang melakukan pepe tersebut dan apa maksudnya. Gandek segera turun dari si tinggil dan menemui orang-orang yang sedang pepe. Gandek bertanya, Pangeran, mengapa Anda melakukan pepe di alun-alun? Apa maksudnya? Pangeran Surabaya menjawab, Saya melakukan pepe karena hendak menyerahkan hidup mati kepada Sang Raja. Katakan, segera kepada Sang Raja. Gandek segera melaporkan bahwa yang pepe adalah Sang Paman Pangeran Surabaya dan bermaksud menyerahkan hidup mati kepada Sang Raja. Sang Raja kaget dan mengira bahwa Pangeran Surabaya melakukan pepe dan menyerahkan hidup mati pasti punya maksud lain, yakni hendak memintanya lengsir dari jabatan Raja. Sang Raja sudah bertekad bahwa yang menjadi Raja di Mataram hanyalah dirinya. Sang Raja akan tetap mempertahankan kedudukannya. Sang Raja kemudian berkata, Segeralah panggil Paman Surabaya dan Bibi agar menghadap kepadaku. Gandek segera kembali ke alun-alun menyampaikan perintah Sang Raja agar Pangeran Surabaya masuk ke istana. Pangeran Surabaya dan istri serta para anak-anak dan kerabat semua segera naik ke si tinggil. Semua punggawai yang hadir merasa prihatin melihat kedatangan Pangeran Surabaya yang berjalan sambil tertunduk. Sang Raja kemudian mempersilahkan Pangeran Surabaya duduk. Empat istri Pangeran Surabaya duduk di belakangnya. Sang Raja berkata pelan, Duduklah agak maju Paman dan para Bibi. Sang Raja kemudian mempersilahkan Sang Paman maju. Para Bibi pun duduk bergerombol di belakang Pangeran Surabaya. Terlihat mereka sangat takut kepada Sang Raja. Muka-muka mereka tertunduk memandang tanah. Sang Raja sangat kasian melihat Paman dan Bibi-nya. Berkata Sang Raja. Apa keendak Anda melakukan pepe di alun-alun? Aku sangat kaget melihat Paman berlaku tak seperti biasanya. Pangeran Surabaya berkata. Saya takut berkata apapun. Hanya ingin menyerahkan hidup dan mati saya sekeluarga. Karena sangat bodoh hamba sampai memberikan sesuatu yang bisa ditafsirkan hendak melawan patuka. Sungguh tak pernah sekalipun walau dalam mimpi, hamba berniat memberi isarat dengan pemberian begisar itu. Hanya semata-mata karena begisar itu bagus dan aneh, maka patuka yang hamba rasa lebih pantas memilikinya. Sungguh tak ada maksud menyindir atau memberi isarat tertentu. Demi Allah, demi Rasulullah. Andai saya berani melakukan itu, sungguh saya tak pantas berada di Mataram. Maka si Paman ini menyerahkan hidup mati kepada patuka, bila memang dianggap berbersalah. Sang Raja setelah mendengar perkataan Sang Paman sangat terhadu dan menahan air mata. Para punggawa yang menyaksikan terlihat sudah hampir-hampir menangis, malah ada satu dua yang sudah menitikkan air mata. Sang Raja berkata, Paman jangan mempercayai perkataan yang bukan-bukan. Banyak perkataan dari orang yang suka mengadu domba dan memanas-manasi. Aku sendiri tidak pernah memarahi Paman. Tidak ada perkataan seperti itu. Aku pun tahu, kelak sepeninggalku yang menggantikan adalah cucu Paman si Atipati. Tetapi keratonya tidak berada di sini. Cucu Anda akan berkeraton di Wonokarto. Ada pun di keraton Mataram, aku lah yang bertakhta terakhir kali. Panginan Surabaya berkata, Baik Patuka, saya doakan kepada Tuhan yang Maha Suci, agar tidak perlu berganti keraton, dan jangan sampai terjadi yang seperti itu. Saya doakan Mataram tetap kuat, karena tak ada tempat lain yang lebih bagus selain tanah Mataram. Sang Raja berkata, Sudah kehendak Tuhan, Mataram akan rusak, kelak oleh putraku si Atipati Anom. Dialah awal mula negeri hancur. Pangeran Surabaya sangat menyesal mendengar ramalan Sang Raja. Sang Raja berkata lagi, Pangeran Surabaya segera mohon diri bersama para istri dan kerabat. Sang Raja kemudian masuk ke dalam puri diiringi para bedoyo tujuh baris yang cantik-cantik. Pangeran Surabaya sudah kembali ke rumahnya dan melanjutkan pengabdiannya di Mataram. Perkara begisar tampaknya sudah usai. Namun, hati Sang Raja masih tergores oleh peristiwa itu. Dan kelak, angkat bangkit lagi ingatan tentang pemberian begisar itu. Ikuti terus kisah menarik lainnya di BK Almari Channel.